Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabaduh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya Antum yang ada di rumah Ataupun yang dimana-mana terserah Semoga saja semuanya sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Di kesempatan kali ini Kembali kita di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Dari para sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. yang mulia Dan hari ini Kesempatan kali ini kita akan menceritakan Sosok dari sahabat yang bernama Abad bin Bisr Abad bin Bisr ini sangat luar biasa Pemirsa Beliau ini adalah salah satu Seseorang sahabat yang terpandang Nah jadi kata Apa ya Aisa umul mu'minin itu Katanya ada tiga orang dari ansur itu Nah tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli kemuliaan mereka Siapa-siapa aja mereka Ada namanya Sa'ad bin Mu'as Kemudian Usaid bin Hudair Baru yang ketiga Ini dia pahlawan kita Abad bin Bisr Nah abad ini Pemirsa Indramati Allah s.w.t Kalau kita korek-korek Kalau kita kurek-kurek ya Sejarah-sejarahnya Itu memiliki yang apa ya Nilai histori yang sangat luar biasa Kalau kita cari dari kalangan sahabat Yang rajin banget Dalam masalah ibadah Kita nampak Satu sosok nama Yaitu Abad bin Bisr Kalau kita korek-korek lagi Nama-nama orang yang the best of the best Dalam bidang pertarungan Dalam bidang pertarung handal Kurek-kurek Masuk juga nama ya Abad bin Bisr Kalau kita korek-korek lagi Salah seorang gubernur Yang sangat luar biasa Ketaatannya di jalan Allah s.w.t Masuk juga Sosok nama Abad bin Bisr Lengkap memirsa Yang berhormati Allah s.w.t Luar biasa Karena Beliau ini Selain kedudukannya yang terpandang Memang orangnya the best of the best Ini salah satu sahabat yang Kita perhitungkan Yang ceritanya itu sangat luar biasa Nah mau tau ceritanya Langsung kita akan ceritakan Bagaimana Sosok dari seorang sahabat Yaitu Abad bin Bisr Nah tadi Sehingga Umul mu'minin Aisyah r.a. Mengatakan Ada tiga Seorang sahabat dari kaum Ansar Yang sangat luar biasa Ya tidak ada seorang pun Yang bisa mengungguli kemuliaannya Siapa-siapa saja mereka Kata Umul mu'minin Yaitu Sa'ad bin Mu'as Kemudian Usaid bin Hudair Dan Ini dia Abad bin Bisr Masya Allah Nah Abad bin Bisr ini Pemirsa yang berhormati Allah s.w.t Dia masuk Islam itu Ketika Usianya itu masih Usia matang Belum matang-matang kali Masih usia-usia Usia-usia 25 tahun Belum cukup Luar biasa Karena kecerdasan yang sangat luar biasa Dia bukan orang sembarangan Umirsa Dia orang cerdas Jadi pemikirannya itu Ya gak kolot Gak nasup Gak panatik Nah Jadi pemikirannya dia itu Sangat luar biasa Open Ya Terbuka Jadi Kalau memang Perkataan yang disampaikan oleh seseorang itu benar Ya Dia benerin Kalau memang itu salah Ya dia gak ragu dulu Kalau mengatakan Nah ini salah Makanya ketika Rasulullah s.a.w.t Mengutus dainya ke Yasrib Mus'ab bin Umair Dia menyampaikan Al-Quran Dia menyampaikan dakwah Mengajak orang-orang Yasrib Untuk Ya bertauhid kepada Allah Azzawajallah Termasuknya Abad bin Bisher Ikut dalam majelisnya Dia dengarkan Perkataan-perkataan Dari Mus'ab bin Umair Wow Firman-firman Allah Yang keluar dari lisannya Yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Makanya pemirsa yang terahmati Allah s.w.t Ketika disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Ya dia Wah ini benar nih Ini perkataan ini bukan perkataan manusia Ini memang perkataan Rob Perkataan Tuhan Perkataan Allah s.w.t Makanya dia Mengikuti Apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Masya Allah Sehingga dia Sangat cinta terhadap Al-Quran Kemana-mana dia baca Al-Quran Apa yang dia dapatkan dari Mus'ab bin Umair Dia hafal Kemudian dia baca-baca Di rumah dia baca Ketika dia pergi bersafar Dia baca Al-Quran Sampai-sampai pemirsa Yang terahmati Allah s.w.t Dia dijuluki sebagai Al-Imam Kemudian Sohibul Quran Temennya Al-Quran Kenapa Kamu mana-mana dia baca Al-Quran Nah kita Baca satu Lembar sehari aja Udah merasa paling soleh sedunia Ini pemirsa Kita lihat nih sahabat nih Luar biasa Gak main-main nih pemirsa Yang terahmati Allah s.w.t Ya Banyak nih Orang Pada suatu malam Ketika Abad Membacakan Al-Quran Di Apa namanya Masjid Jadi Para-para sahabat Lu kan sedangnya di majid Jadi Abad bin Bishar ini Baca Al-Quran Pas baca Al-Quran Dengar Rasulullah Rasulullah kan rumahnya Pas sampai majid Dengar Rasulullah Dia bilang Wah ya Aisyah Siapa yang membaca Al-Quran ini Gitu lah kira-kira Kata Ibunda Aisyah Ini Abad bin Bishar Yang baca Rasulullah Masya Allah Kemudian Apa kata Rasulullah s.w.t Rasulullah pun Bersabda Ya Allah Ampunilah dia Ketika mendengarkan Lantunan ayat Suci Al-Quran Yang keluar dari Lisan Abad bin Bishar Rasulullah pun Mendoakan Agar Allah s.w.t Senantiasa Mengampuni Segala dosa-dosa Kehilafan Yang pernah dilakukan oleh Abad bin Bishar Masya Allah Pemirsa yang rahmat Allah s.w.t Ada kisah menarik Yang sangat luar biasa Terkait masalah Ibadahnya Abad bin Bishar Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah beberapa Jeddah Yang mau lewat Berikut ini Terima kasih Terima kasih. Yang mulia, yang kata Ibunda Aisyah R.A, ada tiga sahabat dari Ansar yang memiliki kemuliaan yang sulit, ataupun tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli kemuliaannya, salah satunya adalah Abad bin Biser. Nah, pemirsa yang terahmati Allah SWT, dan tadi sudah kita ceritakan bagaimana kehebatan dari ibadah yang dimiliki Abad bin Biser, bacaan Al-Quran, senantiasa dia bacakan, dia lantunkan lewat lisannya yang mulia itu, kemudian pemirsa yang terahmati Allah SWT. Pernah suatu ketika, ketika terjadi perang Zatul Rekok, jadi di perang tersebut kaum muslimin ada menawan salah seorang wanita dari kaum musyrikin ketika itu. Biasalah. Namanya perang, kemudian menawan itu ya sudah hal yang biasa, nanti sudah ditawan, kemudian nanti ya ujung-ujungnya dilepaskan, ditawarkan Islam, atau ditebus oleh saudaranya, gitu. Atau kepada ahli keluarganya. Nah, pemirsa yang terahmati Allah SWT. Jadi, ketika setelah perang Zatul Rekok itu, kaum muslimin ada beberapa menawan dari tawanan perang. Salah satunya adalah seorang wanita, gitu. Dan, ketika itu suaminya tahu, wah ternyata istriku ditawan sama kaum muslimin ini. Wah, bayangin dong, pemirsa. Namanya juga manusia. Ketika istrinya ditawan, tentu yang marah lah. Walaupun yang nawan itu adalah kaum muslimin, ya tentunya memperlakukan wanita itu dengan baik, walaupun dia sebagai tawanan perang. Nggak hanya wanita, laki-laki pun dia diberikan pelayanan yang baik, walaupun dia adalah seorang tawanan, gitu. Nah, jadi pemirsa, ketika tahu nih, orang-orang kafir ini, orang musrik ini, bahwasannya istrinya sedang ditawan oleh kaum muslimin, maka dia ngamuk. Oh, ini nggak bisa dibiarin. Aku harus membebaskan istriku, gimana ceritanya. Aku harus menyerangnya. Demi latawal uzzah. Wah, sumpahnya mereka kan dengan sumpah-sumpah kekupuran. Mengatasnamakan berhala, yaitu latawal uzzah. Akhirnya pemirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki tersebut pun mengambil perbekalannya, yaitu dengan membawa busur panah beserta anak panahnya untuk menyelamatkan istri ternyata yang tercinta itu yang sedang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, pada suatu malam kaum muslimin itu ketika ingin pulang, kemudian dia berdiam diri ataupun bermalam di suatu perbukitan. Nah, jadi namanya setelah perang itu pasti was-was itu tetap ada gitu. Takut ada serangan balik atau bagaimana ceritanya. Tetap ada yang jaga gitu. Nah, pada malam hari itu kebetulan ya sahabat yang mulia kita, yaitu Abad bin Mishr, itu berjaga malam dengan saudaranya. Nah, ya saudara, apa namanya, kalau Rasulullah itu pas ada musim hijrah-hijrah itu, jadi kaum Anshul dan Muhajirin itu kan dipersaudarakan gitu. Nah, pahlawan kita nih, Abad bin Mishr itu dipersaudarakan oleh Amar bin Yasir nih pemirsa. Nah, jadi ketika itu pas malam, jaga malam, sipnya itu Amar bin Yasir sama ini sahabat kita ini, ya. Yaitu Abad bin Mishr. Nah, jadi ditanya sama Abad bin Mishr, Wai saudaraku, siapa duluan ya nih? Ini kan malamnya dibagi dua nih, ganti-gantian. Sip pertama siapa nih? Abad bin Mishr atau Amar bin Yasir? Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kata Amar bin Yasir, yaudah gini aja. Wai saudaraku, kamu dulu di sip pertama, nanti sudah sampai petanggan malam, sampai ujung, Nah, itu nanti giliranku. Jadi aku tidur duluan, kata Amar bin Yasir. Oke, kalau gitu silahkan kamu tidur, wahai saudaraku. Kata, ya, Abad bin Mishr. Nah, kemudian Abad bin Mishr ini jaga malam. Culut di bawah pohon. Ya, namanya sendiri pemirsa, gak ada kawan ngobrol, gak ada apa. Muncul ini apa, kebiasaan Abad bin Mishr nih. Karena kebiasaannya tiap malam itu dia kan sholat. Wah, ada sholat dah. Sholat nih Abad bin Mishr nih. Ya, daripada nganggur ya kan, daripada apa ya. Yang penting melek, ya. Mendekatkan diri sama Allah lah. Sholatnya malam. Allahu Akbar. Mas sholat ya, muncul nih. Orang kapiar tadi yang mau nyelamatin istrinya tadi. Nampak. Wah, ini mana nih jaga. Wah, ini jaga. Lah, ngapain kawan itu berdiri tuh ya. Janganya. Ah, wudhu amat dah. Jadi dia ambil sama dia anak panahnya. Ambil bersurpanah. Diincar tuh. Abad bin Mishr. Diincar. Tengah. Lamparkan. Nancep ya misalnya. Cep. Moceng. Tapi masih sholat aja nih. Waktu nancep dia. Apainya gini lah. Mungkin ada dalam perasaannya gitu. Dicabut ya. Entah kiranya tadi git semut. Apa. Lanjut lagi. Duh, orang kapiarnya heran. Eh, Makjang. Ini orang ini kena panah kok. Santai-santai aja nih. Bukannya geletak. Kayak sakit. Teriak-teriak. Tolong-tolong apa. Atau minimal mati kayak dia. Oh, enggak. Abad bin Mishr terus melanjutin. Wah. Makin panas lah nih. Ini orang ini sakti banget nih. Ambil lagi. Panah-panah. Yang kedua. Pak, kena lagi pemirsa. Nancep lagi. Santai aja abad bin Mishr. Masih sholat aja nih. Dilepaskan lagi. Sholat lagi. Dia lanjut lagi. Wah. Ini manusia atau bukan ya. Ambil lagi anak panahnya. Incer lagi. Lemparkan lagi. Kena lagi pemirsa. Tiga anak panah nancep di badannya abad bin Mishr. Dicabutnya lagi sama abad bin Mishr. Dan melanjutkan sholat lagi. Wah, ini enggak betul nih orang ini pemirsa. Jadi, orang kampir tadi agak serseran juga nih jantungnya nih. Maksudnya orang ini sakti banget nih. Udah kena tiga anak panah. Santai aja dia. Gerak pun tidak. Hingga akhir abad bin Mishr. Yang ramah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika selesai sholat dari abad bin Mishr. Abad bin Mishr berjalan. Terseok-seok. Sambil. Yang membangunkan Amar bin Yasir. Mar, Mar, Mar. Tangi, Mar. Mar, Mar, Tangi, Mar. Mana aku, Mar? Udah sakit kali nih, Mar. Wah, Amar. Nampak kan. Darahnya udah bonjur-bonjur nih abad bin Mishr. Udah, hari kok enggak ngomong? Kenapa kamu enggak ngomong? Udah kalau ngomong dari pertama tadi kan enggak sampe. Bedara banyak kini. Waduh, aku nih, Mar. Sesungguhnya aku tadi lagi sholat. Aku enggak memutuskan ayat yang kubaca. Bahkan aku lebih suka mati ya, Gu. Ya. Daripada aku memutuskan ayat yang kubaca tadi, Mar. Wah, Masya Allah. Sampai segitunya. Pas nampak Amar bin Yasir bangun, lari ke picing-picing orang yang mana tadi ketakutan. Wah, Masya Allah. Seperti itulah pemirsa abad bin Mishr ini. Sangat luar biasa. Enggak mau dia memutuskan bacaan Al-Quran-nya, hanya gara-gara dia terkena panah. Bahkan dia lebih suka, katanya, aku mati ketimbang aku memutuskan bacaan Al-Quran tadi. Dan bahkan, kalau enggak mikirkan ini karena perintah Rasulullah dan demi ketaatan, maka aku lebih suka untuk melanjutkan sholatku tadi. Tapi karena ini tugas ini, maka aku harus memegang amanah tersebut, dan akhirnya aku bangunkan kamu. Masya Allah. Pemirsa yang teramatkan Allah SWT, masih ada kisah yang menarik lagi dari abad bin Mishr. Insya Allah kita akan ceritakan setelah cedaya berikutnya. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan, dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang sangat luar biasa ini, yaitu abad bin Mishr. Dimana ibadahnya seorang itu, kalau kita ukur-ukur di zaman sekarang itu, enggak ada apa-apanya ketimbang dengan para sahabat-sahabat terdahulu. Bahkan semangatnya dalam berjihad itu sangat luar biasa, dan tak tertandingi, dibandingkan dengan orang-orang zaman-zaman sekarang ini, yang mungkin memiliki semangat-semangat, juang seperti sahabat itu, hanya beberapa saja, segelintir saja, yang masih tersisa di zaman sekarang. Nah Pemirsa, kita lanjutkan kembali cerita dari abad bin Mishr. Dan kini kisahnya kita beralih ke zaman dari Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq ini, di penuhi oleh kemurtatan yang sangat luar biasa. Di mana ada satu buah kelompok yang dikepalai oleh Musailama Al-Kazab, yang mengaku sebagai nabi dan rasul, dan telah diperangi oleh Rasulullah S.A.W. dan kali ini Pemirsa, sampai di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Musailama Al-Kazab terus akan ditumpas. Nah jadi Abu Bakar As-Siddiq terus mengirimkan pasukannya, ya sebagaimana dahulu nih Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah telah mengirimkan pasukan untuk menumpas Musailama Al-Kazab. Namun sayang, ketika itu Rasulullah S.A.W. sakit keras, dan sakit tersebut menjadikan Rasulullah meninggal dunia, sehingga keberangkatan kaum muslimin pun sempat terhenti ketika itu. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi kolifah, maka Abu Bakar terus kembali untuk mengirimkan pasukannya untuk memerangi Musailama Al-Kazab. Nah singkat cerita nih Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika peperangan berkecamu, itu kaum muslimin kan sudah mulai resah dan gelisah nih, ini udah gak bener lagi nih. Kuat kali nih pasukan dari Musailama Al-Kazab. Bahkan ketika itu jumlah kaum muslimin yang gugur itu sangat banyak nih Pemirsa. Hingga akhirnya nih Pemirsa, Abad bin Bishar itu memperhatikan apa sebenarnya kelemahan dari kaum muslimin ini. Ternyata Pemirsa yang dirahmati Allah SWT kelemahannya itu tampak karena masing-masing itu saling bersandar kepada atau saling bergantung kepada yang lainnya gitu. Orang ansur bergantung sama orang muhajirin. Sementara orang muhajirin itu bergantung sama orang ansur gitu. Jadi apa ya, gak percaya diri. Timbul rasa gak percaya diri kepedean itu. Jadi yaudah gitu. Orang ansur berharap orang muhajirin lah yang hebat gitu. Sementara orang muhajirin ya beranggapan, seorang ansur ini yang apa gitu. Jadi saling bersandar. Akhirnya nih Pemirsa yang bergantung Allah SWT, ini gak bener perkara kayak gini gitu. Sampai beberapa hari tuh Pemirsa. Sampai pada suatu malam nih Pemirsa, abad bin Miser itu tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, langit itu terbelah. Dan apa ya, seakan-akan itu memanggilnya gitu. Sehingga ketika abad bin Miser naik ke atas langit, dan kembali langit tersebut tertutup. Nah kira-kira apa maknanya tuh Pemirsa? Nah, jadi keesokan harinya, keesokan hari, eh pagi-paginya itu langsung diceritakan. Ya, oleh abad bin Miser. Pastilah diceritakan sama Abu Syahid Al-Qudri. Nah, Asa Abu Syahid Al-Qudri bilang, oh, itu tanda baik itu. Itu kamu bakalan nerima syahid ini insya Allah. Masya Allah. Kalau kira-kira udah diceritain, nanti bentar lagi bakalan mati. Wah, ilang semangat. Iya kan? Tapi beda dengan sahabatnya Pemirsa. Ketika dibilang, oh, sampel bakal Syahid nih. Makin semangat nih Pemirsa. Makanya, ketika itu langsung dia mengambil, apa ya, sebuah inisiatif. Dia pun berkhutbalah mungkin. Dia, sambil berteriak, dan dia tahu kelemahan yang sesungguhnya. Kelemahan kalau muslimin ketika itu. Ya itu tadi. Bahwasannya orang ansur terlalu bergantung dengan orang muhajirin. Begitu juga dengan orang muhajirin, terlalu bergantung dengan orang ansur. Karena, Abad bin Miser ini orang ansur, jadi dia berkhutbalah. Ataupun dia berteriak untuk meneriaki orang-orang ansur. Weh, orang-orang ansur! Katanya. Weh, orang-orang ansur! Tunjukkanlah keistimewaan kalian. Patahkanlah sarung-sarung pedang kalian. Artinya apa? Pedang itu jangan sempat balik ke sarungnya lagi. Perang, lain. Mati-mati. Gitu. Dan jangan biarkan Islam kalah karena kalian. Ini motivasi. Sampai dia menjerit. Ngucapkan kata-kata dengan kalimat-kalimat yang tadi dia ucapkan beberapa kali. Sampai semua orang ansur itu ngerhubungi dia. Weh, orang ansur! Patahkanlah sarung-sarung pedang kalian. Jangan biarkan Islam itu kalah hanya gara-gara kalian. Jadi orang termotivasi. Oh ya, pula ya kan. Jangan sempat nih Islam kalian gara-gara aku yang gak jago perang. Enggak semangat dalam berperang. Aku hanya berserah diri kepada orang-orang. Apa namanya? Orang-orang muhajirin. Wah gak bener nih. Wah gitu. Sampai semua ngerhubungi. Sampai ada sekitar 400 orang ngerhubungi. Ngerhubungi dari Abad Bin Bisur. Udah ngerhubungi. Disitu ada beberapa sahabat-sahabat yang luar biasa. Ya ada Sabit Bin Qais. Nah itu Sabit Bin Qais kepalanya itu ya. Kemudian ada Al-Barok Bin Malik. Dan juga ada Abu Dujanah. Ya sang pemegang pedang Rasulullah SAW. Mereka akhirnya perang. Berkecamuk. Semangat mereka kembali. Wah tang 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 tang. Barok Bin Malik maju. Ngunya-ndunya semua orang. Habis diperangi semua. Dan kita tahu bagaimana. Karena Barok Bin Malik itu masuk ke dalam benteng. Kemudian membuka bentengnya. Sehingga kaum muslimin masuk ke bondong-bondong. Ngeroyok semua orang. Orang kapir yang murtad itu. Habis semua. Sampai musailah mahal khazab. Tewas. Di dalam peperangan tersebut. Pemirsa yang teramatkan Allah SWT. Dan gak hanya itu. Oh itu banyak kali orang kapir yang mati berserak. Dan diantara selipan orang-orang kapir tersebut. Terdapatlah seorang yang suhada. Yang mendapatkan mati syahid. Yaitu pahlawan kita. Abad Bin Biser. Tampak dia telah meninggal dunia. Dengan sabatan pedang. Tancepan tombak. Kemudian serbuan dari anak panah. Dan lain sebagainya. Akhirnya pahlawan kita pun kukur. Di medan perang. Pemirsa yang teramatkan Allah SWT. Sampai disini dulu cerita. Para sahabat yang mulia. Dan kisah dari Abad Bin Biser. Sampai disini dulu. Semoga saja kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan. Dari para kisah-kisah orang-orang mulia. Di zaman Rasulullah SAW. Kami tutup dengan doa kaveratul majlis subhanakallahumabiham. Dikasya doa ala ilaha ilahantastafurkatuhu wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.